Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Sofyan Roni Di video kali ini saya akan Share ke teman-teman tutorial lagi Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih yang sudah support channel ini Dengan channel subscribe dan like And share Jadi saya langsung aja ke inti pembahasan Saya akan Share ke teman-teman tutorial Gimana cara memperbaiki speaker ini Speaker JBL Jadi saya dibawain tadi pagi Speaker ini dia tidak bisa Ngecas katanya Dan gimana Cara kita perbaiki Tonton terus Oke teman-teman Jadi Saya belum buka Sama sekali ya kita akan coba Cas dulu Apakah dia Bisa tidak dicas Apa gimana Jadi disini dia tidak ada Sorry Sorry teman-teman Jadi disini tidak ada Indikator merah itu Tidak ada Biasanya speaker ini Ada warna merah yang nyala Di ampermeternya pun Disana tidak ada Arus yang naik Tidak ada arus yang naik Jadi Kita langsung Bongkar aja teman-teman Jangan lupa nah ini baterainya teman-teman ya baterainya kayak elko dan tahap berikutnya silahkan teman-teman cek tegangan masuk dulu dengan cara chargernya mengecasnya nah dan sekarang teman-teman silahkan ukur tegangannya apakah masuk atau tidak kita cek tegangannya di pin positif sama ground dan tegangannya tidak ada tidak ada tegangan yang masuk teman-teman jadi kita bisa pastikan kalau kotak casnya itu rusak oke kita akan coba ganti kepala casnya kita akan ganti sebentar dan teman-teman silahkan lepas dulu speaker dan baterainya dari PCB dan sekarang kita jepit dulu PCB nya untuk mengangkat atau melepas konektor yang rusak ya dan nanti kita akan ganti dengan yang bisa ya terserah teman-teman mau ganti yang baru atau mau ganti yang bekas gak apa-apa yang penting intinya bisa di cas nantinya tambahkan plug dulu supaya nanti lumer untuk ngangkatnya biar gak terlalu keras ya biar cepat untuk terangkat kita blower dengan rata sambil digerak-gerakkan dan ditunggu untuk kelihatan dan diangkat dan inilah konektor cas yang udah kita angkat ya dari PCB nya sekarang kita akan ganti dengan yang ini ya kita ganti dengan yang konektor yang bisa ini bekas teman-temannya bukan baru jadi saya langsung aja tapi masih sehat masih ngilo masih kinclong jadi kita tinggal ganti aja sebelumnya teman-teman silahkan teman-teman bersihkan dulu di PCB nya kalau biasa yang lubang tempat gigitan konektor nya itu bisa kelihatan dan setelah setelah bersih gitu silahkan teman-teman pasang di oke dan sekarang kita kita akan kunci pakai solderan timah sedikit ya biar tidak bergerak biar tidak bergerak gimana kreatifnya teman-teman untuk memasang yang ini soalnya ada juga yang kita juga sekali jalan menggunakan lower bisa ya gimana enaknya dan sekarang kita coba pasang yang tadi solderan itu hanya untuk membantu biar gak gerak aja ketika di rehot atau dipanasi dengan lower untuk diratakan gitu dengan lower nah sekarang teman-teman rapikan jika ada yang kira-kiranya ingin ditambahkan emang perlu ditambahkan timah atau apalah istilahnya ya silahkan teman-teman lakukan sendiri artinya menyesuaikan ya dan di video ini ini lagi dirapikan dan ditambahi timah yang seperlunya saja biar kuat gitu dan setelah dipasang kita coba ratakan lagi dengan blower dan bersihkan dengan thinner supaya bersih dan inilah hasilnya teman-teman ya nah sudah terpasang dengan rapi dan merata sekarang kita tes dan sekarang kita akan coba tes ya tes pakai chargeran dan alhamdulillah menyala dan sekarang bisa di charge dan setelah bisa sekarang kita pasang baterainya sama speaker-nya nanti kita masukkan di box-nya terus ya di ya di box-nya tuh box-nya sekarang kita pasang sekarang dipasang pasang sesuai tempat dan teman-teman yang baru bergabung di channel ini silakan teman-teman bantu subscribe like dan share jika perlu ya dan videonya agak saya percepat dikit biar enggak lama juga teman-teman ada masukan silakan teman-teman komen di bawah teman-teman bisa lihat di kolom komentar silakan dan ini sudah finishing kita tinggal scrub aja tinggal kosong scrub kita masukkan memorinya untuk kita tes dulu kita coba kita coba charge sebentar disana ada nyala warna merah dalamnya ya dan disini dia menunjukkan arus juga sekitar 800 mini baterinya kecil-kecil sambil rawit dan sambil kita ini kita tutup dan sambil kita tutup sambilan kita tes dan kita tutup kita coba on kan kita coba kita coba on kan dan sekarang play by tskr waduh sasak 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 wow no copyright oh bukan copyright ini copyright lagunya lagu copyright oke teman-teman sekian dari saya video tersebut ya aduh parah oke wujud skala lagi dan dari saya jangan lupa subscribe like and share terima kasih udah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye